Nih, disini sahabat Umi Muhammad biasanya banyak banget para jemaah yang ngambilin air apalagi sekarang banyak yang jualan seperti plastik yang 5 literan, yang 2 literan, 3 literan seperti itu ya plastik-plastik seperti itu yang buat ngambil air zam-zam karena mungkin ya banyaknya orang yang pada jualan seperti itu jadi pada ditutup ya air zam-zam yang berada di area Babu Salam kemungkinan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillahilkarim Sayyidina Muhammadin al-Amin Wa'ada adihi wa sahbatihi wa durriyatihi wa ummahatihi ila yaumid din amaba Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya dimanapun anda berada semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya semoga kita semua selalu dipanjangkan umur kita fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah disehatkan badan kita, dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita dan dikabulkan hajat-hajat kita Amin Allahumma amin Alhamdulillah di kesempatan kali ini Umi berada di depan area Babu Salam ya sahabatku disini Babu Salam depan Umi terlihat dari sini pintu Babu Salam ya terus disini tower zam-zam untuk kelihatan dari sini dan sekarang sudah menginjak pukul 10 malam ya Masya Allah tabarakullah tetapi di area sini masih ramai sekali karena masih banyak para jemaah yang selesai melaksanakan umrah ya jadi ini kabar menyedihkan juga ya sahabatku enggak tahu kenapa disini air zam-zam semuanya ditutup ya semuanya ditutup enggak ada airnya kosong kasian banget para jemaah yang selesai melaksanakan saik apabila kehausan ya kalau terjadi kehausan di luar biasanya suka minum disini banyak banget orang yang pada minum air zam-zam ya tetapi sekarang sudah ditutup dan disana juga kayaknya ditutup juga loh disini juga kayaknya ditutup tuh ditutup semuanya ditutup ya air zam-zam tuh coba saya tanyakan kenapa kok ditutup air zam-zam Muhammad berapa air zam-zam fajar fajar pisabah bes pisabah duhur maaf sabah fajar al-taip taip katanya kalau subuh kalau fajar ada ya airnya dibuka air zam-zam yang berada di area ini area babemud'ah ini pokoknya sekarang kita berada di area babu salam ya jadi kasihan banget para jemaah yang selesai melaksanakan saik kehausan susah banget cari air ya disini aku juga haus dan tidak ada air sama sekali ini perjalanan saya pulang ya sahabat Muhammad biasanya itu disini banyak banget para jemaah dari luar yang sengaja ngambil air zam-zam sampai pakai galon-galon ya sampai beberapa galon nih gitu pokoknya dipenuhin jadi mungkin karena terjadi seperti itu karena banyak banget jemaah dari luar yang sengaja ngambil air zam-zam dan mereka itu ngambilnya banyak banget deh gitu jadi mungkin kemungkinan terjadi ditutupnya seperti itu tetapi katanya kalau pagi dibuka airnya aku lihat juga yang di sebelah sana sebelah sana ada air zam-zam juga ditutup nggak ya soalnya ini Umi sudah beberapa minggu lewat sini itu ketika Umi kehausan disini mau cari air susah ya nggak nemu air jadi ya sekalian saya kasih tahu kabar terbaru ya dari Masjidil Haram bahwa terjadinya air zam-zam di area Babu Salam itu sekarang sudah ditutup apabila di malam hari ya ini disini biasanya ada air zam-zam kadang aku kan jalan lewat sini turun lewat sini coba yang disini ditutup apa nggak ya karena disini ada air zam-zam juga disini juga ditutup sahabatku kosong ini ini air zam-zam disini ini ditutup semuanya ya airnya la ha'ulah walakwata illa billah illa biar 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 disini zam-zam sabil juga masih ditutup dari sebelum hajian ditutup sampai sekarang belum dibuka biasanya disini itu kalau Umi mau pulang suka ngambil air disini sebelum pulang itu ngisi potol dulu tapi sekarang ditutup gak diisi sama sekali disini sahabat Umi Muhammad biasanya banyak banget para jemaah yang ngambilin air apalagi sekarang banyak yang jualan seperti plastik yang 5 literan yang 2 literan, 3 literan seperti itu ya plastik-plastik seperti itu yang buat ngambil air zam-zam karena mungkin ya banyaknya orang yang pada jualan seperti itu jadi pada ditutup ya air zam-zam yang berada di area Babu Salam kemungkinan seperti itu karena banyak sekali yang jualan sekarang itu ya apa namanya plastik yang buat air zam-zam itu jadi kemungkinan seperti itu sama hukumah ya kalau disini mungkin sama wazirat atau dahlia ya gitu ditutup karena seperti itu sahabatku gak mungkin lah kalau gak ada kejadian yang mungkin fatal disini atau gimana yang dilarang ya gitu kalau gak ditutup itu pasti ada sesuatu yang mengakibatkan kenapa air zam-zam ditutup seperti itu soalnya semua air zam-zam saluran air zam-zam yang berada di area Babu Salam itu semuanya ditutup yang disini juga yang biasanya aktif ditutup yang disitu juga yang biasanya aktif ditutup semuanya dari jalur yang keluar dari sa'i semuanya ditutup ini untuk zam-zam sabil di sebelah sini ini udah pasti disini belum dibuka ya karena ini sudah ada satu minggu lebih ya sahabatku air zam-zam di area sini itu ditutup udah ada satu mingguan lebih ya semoga saja cepat dibuka lagi ya untuk para jemaah yang sedang kehausan ketika kehausan di area sini bisa minum seperti saya juga kalau mau pulang juga ya aku bisa minum juga karena kayak gini apa namanya restoran gak ada disini ya gak ada restoran-restoran jauh pokoknya jauh dari restoran-restoran kasian untuk jemaah yang sedang kehausan karena areanya seperti ini awam jadi banyak jemaah sekarang agak mendingan gak tau ya sekarang saya gak lihat jemaah yang nyesat disini ya nyasar disini mungkin ada tetapi Umi gak lihat tetapi sekarang Umi udah pulang beberapa kali gak ada ya gak papasan dengan mereka oke sahabatku dan ini perjalananku pulang masih menuju ke ini apa namanya terminal ya masih jauh jadi seperti inilah kondisinya di malam hari di area Gaza jadi sahabat Umi Muhammad yang biasanya disini juga ada air zam-zam ya di area sini kadang ada galon-galon air zam-zam ya sekarang sudah gak ada ya ya Allah kok bisa ya seperti ini padahal biasanya air zam-zam itu 24 jam loh gak ada yang ditutup sama sekali terkecuali misalnya satu ditutup pasti satunya ada di tempat lain ya tetapi ini kok semuanya barusan Umi jalan dari sana dari yang disitu itu depan deket apa namanya deket yang untuk kemulid nabi juga disitu ditutup ya yang disana Umi sudah jalan semua udah saya telusurin gak ada air zam-zam sama sekali disini juga yang biasanya ada galon-galon itu gak ada ya juga astagfirullahaladzim ya Allah air zam-zam saja masih sekarang itu ya gak seperti dulu gak seperti biasanya air zam-zam sampai segitunya di itu ya astagfirullahaladzim semoga saja untuk di dalam masih normal ya air zam-zam di dalam di tempat saai karena Umi ini dari luar kondisinya seperti ini air zam-zam gak ada ya di luar jadi untuk para jemaah apabila selesai melaksanakan saai harus itu ya bersedia sedia bawa botol aqua atau botol apa aja untuk ngisi air zam-zam dari dalamnya sebelum keluar ya cari air zam-zam takutnya nanti di luar ketika kehausan jadi udah ada persediaan air ya karena di luar ini gak ada sama sekali air yang kasihan itu kalau ada yang nyesat ya di area situ lapar gak ada ini apa namanya restoran terus haus gak ada air ya semoga saja secepatnya ya kembali normal insyaallah entah apa entah kenapa kondisinya seperti sekarang ini di luar air zam-zam sampai ditutup semua ya kalau waklam entah ada apa gerangan saya gak tahu semoga saja segera kembali normal seperti semula ya karena barusan Umi habis mampir ke toilet dan sekarang Umi balik lagi ya untuk menuju ke terminal oke sahabat Umi Muhammad terima kasih banyak yang sudah menyimak video Umi dari awal sampai akhir demikianlah liputan di hari ini di tanggal berapa ya sekarang tahun 25 25 sahabatku saya gak itu keluarin HP 1 lagi jadi besok tanggal 26 ya seperti inilah kondisi di luar depan Babu Salam ya saat ini air zam-zam sudah lebih dari satu minggu ditutup ya karena Umi sering banget jalan lewat situ beberapa kali Umi jalan ditutup ya tetapi sekarang juga masih ditutup juga jadi entah apa yang sedang diperbaikin atau kemungkinan mungkin ada kesalahan lain dari para jemaah juga ya yang mungkin sudah jualan plastik-plastik yang itu 2 literan 3 literan seperti itu mungkin ya mungkin mereka kecewa atau gimana Allah wa'alam seperti itu jadi demikian sekilas info dari Umi dari Masjidil Haram semoga saja video ini membuat obat kangen untuk sahabatku ya yang sudah pernah kesini atau yang belum pernah kesini semoga siapapun yang ingin menjadi tamu Allah semoga Allah segerakan oke sahabatku terima kasih banyak dan ini perjalanan Umi mau ke terminal mungkin cukup sahabat disini video Umi di kali ini semoga saja video ini bermanfaat apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan disini Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya dari sini Umi mengundurkan diri nasa'allahulana walakum al-abiyah maastalamah nusul kekumbu khair jangan lupa subscribe